Headline News Harian Reket Social hari ini, edisi 15 Januari 2024 Berita utama, geng Sibos Parpol 17 ketua partai politik di Sulawesi Selatan maju bertarung pada pemilihan legislatif 2024 Mayoritas dari mereka juga bersaing untuk meraih kursi di Senayan Adapun status sebagai ketua partai dinilai membuat peluang lebih besar untuk terpilih Berita selanjutnya, waspada aksi teror jalan pemilu 2024 Dua mobil politisi di Sulawesi Selatan diduga tertembak oleh orang tak dikenal di hari yang sama 13 Januari kemarin Hal ini diduga erat kaitannya dengan isu politik saat ini Penyidik dari pihak kepolisian juga telah turun tangan untuk mengusut kasus tersebut Berita terakhir, 3.700 pelari ramaikan Goaran 2024 Bupati Goa Adnan Purih Taisan melepas kurang lebih 3.700 pelari pada event Goaran 2024 Goaran 2024 dikatakannya dilakukan sebagai dukungan pada komunitas lari yang ada di wilayah Kabupaten Goa Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat sosial Atau mengunjungi website harianrakyatsosial.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas